Pemirsa 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 Surrelief ini dengan sablon, teknik sablon. Nah kenapa perlu diraba, ini lihat, maaf perlu diterawang. Ada tanda-tanda, seperti ini ada Sutan Sahrir. Oke, ada ini ya apa? Ada gambar air, yang tidak mungkin juga, ini mulai ditiru oleh mereka. Mulai mereka, tapi tidak sesempurna ini. Oke. Tidak sesempurna ini. Nah kita melihat, mungkin ada baiknya bahwa para ibu, bapak, itu mulai memperkenalkan mata uang kepada anaknya. Tidak semata-mata-mata uang, tetapi juga mengajarkan keamanan. Tidak juga mengajarkan keamanan semata-mata, tetapi mengajarkan sejarah, mengajarkan sifik. Di sini ada, ya, mengajarkan mereka. Jadi ini bedanya nanti uang palsu. Dia aware bahwa, oh akan mungkin ada uang palsu. Berarti yang perlu lihat, apa? Angka di kanan ini, ini angka 100 ribu, kan memperkenalkan angka. Ada pulau Indonesia, ada gambar pahlawan nasional, Presiden RI yang bertanggung. Maafkan, jadi hal-hal seperti ini kan pembelajaran, pembiasaan, kebiasaan yang baik kepada anak-anak. Bu, kalau ini asli apa palsu? Ini asli ya? Ini asli ya? Oke, oke. Nah, bagaimana ini modus mereka untuk ini, Bu Suwari, apa, mengedarkan uangnya? Wah, cara dia mengedarkan banyak. Pertama, paling umum ini sekarang adalah praktek tawaran penggandaan uang. Oke. Jadi waspadai, kalau tiba-tiba ada orang yang mengaku dukun, saya bisa menggandakan dari 1 juta menjadi 2 juta, 100 juta menjadi 200 juta, atau begitu, pastikan, yakinlah bahwa yang di, penggandanya itu, uang Anda yang asli diambil, yang diserahkan kepada Anda, uang palsu. Itu sudah banyak kejadian, ya? Sudah terungkap. Yang kedua adalah, tiba-tiba di ATM, mungkin bergaya orang tua yang lusuh, ibu-ibu tiba-tiba datang menangis kepada kita, ibu tolong saya ditransferkan uang ke rekening. Kita iba itu kan? Kita sudah langsung terhipotis, terampas kepekaan naluri kita itu, oleh kisah sedih yang dimainkan, dramatisasi situasi, sehingga kita tidak peduli, tidak lagi care gitu. Kita transfer ke nomor rekening, dia kasih uang cash ke kita, uangnya palsu. Atau yang ketiga adalah, disisipkan, digepokan uang yang asli. Jadi mungkin 1 juta, atau 100 juta, ada berapa lembar. 10 juta, ada berapa lembar. Itu yang paling sering terjadi. Artinya kalau transaksi, mendingan transfer di lewat bank saja gitu, karena itu kan untuk menghindari. Satu, lewat bank. Yang kedua, punya alat pendeteksi uang palsu. Kalau memang harus terpaksanya, transfer, transaksi tunai, kita punya alat pendeteksi itu. Itu kan sekarang udah relatif murah ya. Relatif dijual bebas, murah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah, kebiasaan belanja di tempat yang gelap, tempat yang rame, bisa jadi tempat yang rame. Kalau rame pembeli kan, kita kadang nggak. Oh, iya, 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 iya. Kan, cek, 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 itu. Kadang kita tidak melebar. Makanya kenapa beberapa tailor itu satu, dua, memang itu diajarkan. Jadi harus, jadi cuma tidak, cek, 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 nggak pakai jari. Itu, itu semua teknik. Teknik mengenali uang palsu. Bagi yang begini, biasanya dia pakai dulu, baru dia begini-begini. Tapi bagi yang ini, satu, dua, tiga, empat. Itu adalah teknik sosialisasi kepolisian untuk memperkecil peluang peredaran uang palsu. Terus, yang ketiga adalah belanja di gerai-gerai kecil, di warung makan, berharap dapat kembalian uang asli. Oke. Itu sering banget itu ya? Sering banget, dan itu justru terjadi di desa-desa, kota-kota kecil. Dan sering juga, kalau kita baca beritanya itu ada pedagang yang menerima uang dan dia, untungnya dia aware bahwa itu adalah uang palsu. Tapi biasanya, biasanya dia sudah ngembalikan tapi berapa lama baru menyadari. Baru, baru saja. Banyak yang begitu. Banyak yang begitu. Jadi, kasihan sekali untuk orang yang cari untung cuma seribu, dua ribu, harus mengembalikan sekian, barangnya sudah pergi, uangnya ini. Jadi, kerugiannya berlipat-lipat. Dan itu kalau dia belanja di berbagai gerai, bisa ekonomi di rakyat sempat. Mengalami kerugian kan bisa lep. Dan sering juga pelakunya juga bukan hanya laki-laki. Ibu-ibu gitu kan. Tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia. Tidak mengenal jenis kelamin. Oke. Artinya, modus kejahatan sekarang, kalau dulu kejahatan relatif sering dilakukan oleh laki-laki. Oh, gender ibu. Tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia. Jadi, sudah tidak ada exception itu. Mau umur kecil, besar, dewasa, tua, muda, laki-perempuan. Laki-perempuan. Sama. Itu, ini ibu. Tadi kalau saya boleh simpulkan, peredaran uang palsu ini, ini terjadi di berbagai pulau. Iya. Terutama pulau besar. Di pulau-pulau besar. Tapi, dia kebanyakan beredarnya di... Kota-kota yang kecil. Kota-kota yang kecil. Kota-kota yang kecil. Nah, di desa-desa yang relatif tidak terlalu aware. Tidak terlalu aware dengan hal itu. Dan biasanya, sekarang juga ada, kalau dulu misalkan ada momentum-momentum lebaran, tahun baru, sekarang bukan hanya lebaran dan tahun baru, tapi karena uang baru pun itu menjadi... Betul. Menjadi momentum bagi mereka untuk melakukan. Momentum, benar. Uang baru pun ini terbuktikan, 50 ribu. Makanya, akhirnya kepolisian punya satu informasi baru yang harus kami antisipasi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Nah, ini menjadi database kepolisian untuk mencoba, memprediksi. Jadi, biasanya kepolisian ini ada satu momentum. Yang dipikirkan oleh polisi itu apa? Apa hal yang mungkin menyertai momentum ini? Nah, itu. Itu yang harus dibiasakan, memang terbiasa di logika kepolisian. Bu Suwari, kita jelaskan sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog masih akan kembali.